Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu dan bapak Sekarang kita mencoba membuat portal data digital sekolah untuk mengelola data pendidikan Pertama silahkan ketikan st.id kemudian tekan enter Nah selanjutnya klik login dan register Pilih continue with google Kemudian pilih akun google bapak ibu Kalau belum ada silahkan bapak dan ibu memasukkan akun google terlebih dahulu Karena ini saya sudah memasukkan bapak ibu tinggal klik saja Nah setelah itu ibu dan bapak langsung menuju ke sebelah kiri ke micro site Kemudian buat baru dengan klik tombol create new Pilih yang education Klik continue Pilih yang school profile Kalau sudah klik continue Beri nama micro site nya Ini terserah ibu dan bapak Kemudian beri nama sekolah bapak ibu Kalau sudah klik finish Nah Sudah berhasil ibu dan bapak Sekarang kita kembali ke micro site Atau biasanya akan nunggu loading seperti ini ibu dan bapak Kalau agak lama bisa di refresh Di reload Portal data sekolah kita sudah jadi bapak ibu Yang pertama harus dilakukan adalah menambah tempat untuk kita unggah Sebelumnya ibu dan bapak harus menyiapkan file yang harus diunggah Ini saya sudah membuat dalam bentuk excel Nanti supaya lebih mudah untuk dilakukan copy dan paste ya bapak ibu Kemudian bapak ibu klik add new component Pilih yang link Nah Pilih new link sudah jadi Kemudian kita kembali ke excel tadi Kita copy saja Kemudian kita paste kan di bagian sini ibu dan bapak Kita paste Nah ini sudah Nah kemudian selanjutnya Supaya ini lebih tampak menarik Kita buat cetak tebal Dengan click bold Selanjutnya kita memilih Image Berarti karena ini dokumen Bapak ibu bisa ketikan disini Doc Nah seperti itu Nah supaya Ada logo dokumen ya Misalkan kita memilih yang ini Berarti kita pilih Nah ini disini akan tampak Seperti dokumen Kalau ini belum benar Silahkan bapak ibu membenarkannya Sekarang kita sudah jadi File unggahan yang pertama Tempat untuk mengunggah yang pertama Oke selanjutnya ibu dan bapak Kalau ibu dan bapak pengen mengubah Background ini Menjadi sesuai dengan sekolah ibu dan bapak Bapak ibu bisa langsung ke atas ini Di bagian profile Kita klik kemudian disini ada tanda Pena atau pensil Diklik saja Kemudian pilih change Nah ibu dan bapak bisa Mengganti sesuai dengan Yang bapak ibu inginkan Ini contohnya Kita klik Nah akan berubah Untuk mengganti logo sekolah Disini logo sekolah ini Bapak ibu tinggal klik saja Select image Kemudian upload image Kemudian Pilih yang Upload image Bapak ibu Kemudian choose image Pilih logo yang Bapak ibu inginkan Nah misalkan saya Ini logo sekolah Kemudian kita crop Nah logo sekolah kita sudah jadi Nah untuk mengganti Deskripsi bio ini Ibu dan bapak Bisa masuk ke sini Ya ibu dan bapak Deskripsi bio Nah ini bapak ibu Silahkan ganti Sesuai dengan Sekolah Panjenengan Misalkan sekolah Data digital Untuk Pendidikan Lebih Bermutu Nah seperti itu Misalkan Ini akan berubah Di bawahnya Ini terserah Bapak ibu Nah ini Seperti ini Misalkan masih ada Write down ini Bapak ibu bisa Menghapusnya Menghapusnya lewat ini Ini masih loading ya Bapak ibu Nah ini sudah Sudah terhapus Selanjutnya Ibu dan bapak Setelah Ini sudah Jadi linknya Berarti yang kita lakukan Yang berikutnya Adalah Membuat link Di google drive Caranya Sangat mudah Ibu dan bapak Silahkan buka Google drive Kemudian Ganti Dengan akun Belajar ID Bapak ibu Kemudian Masuk ke Drive Nah kemudian Ini karena Kemarin masih sama Ini saya Hapus semua dulu Dan bapak ibu Silahkan buat Folder baru Dengan nama Sama dengan ini Copy saja Kemudian silahkan Paste disini Ctrl V Kemudian kita buat Nah file ini Adalah Maaf Folder ini Adalah tempat Untuk mengunggah Surat izin pendirian sekolah SK pertama Atau SK perubahan Jika ada Kemudian yang kita lakukan Kita klik kanan Folder ini Kemudian kita Bagikan Yang ini Kita setting Yang nomor 2 Kemudian yang Pelihat ini Kita setting Ke editor Nah kalau sudah Tinggal kita Salin link Kemudian kita Kembali ke SID Ke bagian Ini Berarti disini Ibu dan bapak Jangan sampai Keliru Disini Kemudian kita Pastekan di Bagian linknya Ini Kita Ctrl V Saja Nah Sudah Ini sudah Jadi kita Tunggu ini Baru loading dulu Nah Kalau sudah Kita periksa Ibu dan bapak Nah Visit Microsite Nah ini Kita pastikan Kita klik Apakah sudah Benar Tautannya Ke google drive Atau belum Kita klik saja Nah ternyata Ini sudah Benar Ini bisa Mengunggah Oke Sudah berhasil Kita kembali Kesini Kemudian Ibu dan bapak Membuat Seperti Ini lagi Sampai Ke 22 item Ini Tertera Di halaman SID Caranya Klik Lagi Kemudian Maaf Add new Komponen Kemudian Link Nah sudah Kemudian Kembali Kesini Nomor Dua Kita copy Kemudian Kita pastikan Kesini Nah Buat Icon Berarti Unggah Akreditasi Silahkan Bapak Ibu Petikan Doc Disini Kemudian Berikan Yang sesuai Sudah Kemudian Kita Kedrive Lagi Buat Klik Kanan Buat Folder Baru Kita pastikan Yang kedua Kita Buat Klik Kanan Lagi Bagikan Pindah Ke yang Nomor Dua Kemudian Setting Untuk Editor Salin Link Lagi Kemudian Kita Pindah Ke SID Kita Pastikan Disini Oke Seperti Itu Sudah Jadi Kalau Ini Masih Belum Urut Nah Karena Ini Pengen Ditaruh Bawah Ibu Dan Bapak Silahkan Geser Drag And Drop Seperti Itu Karena Ini Belum Kita Bold Berarti Kita Block Kemudian Kita Bold Baik Ibu Dan Bapak Lakukan Ini Sampai Ke 14 Item Ini Ada Di Menu SID Ini Selanjutnya Kalau Sudah Dibuat Seluruh Item Sudah Ada Di SID Yang Kita Lakukan Adalah Klik Setting Kemudian Bapak Ibu Kalau Pengen Merubah Temanya Bisa Dirubah Disini Disesuaikan Dengan Temanya Nanti Bapak Ibu Coba Untuk Mengganti Alamatnya Bisa Digunakan Lagi Nah Kemudian Kalau Sudah Selesai Klik Share Ini Kemudian Panjangan Copy Kemudian Silahkan Dipastikan Di Group Weh Baik Baik Ibu Dan Bapak Mudah Bukan Cara Membuatnya Silahkan Dibuat Jika Ada Kesulitan Bisa Konsultasikan Ke Saya Baik Secara Online Ataupun Bapak Ibu Bisa Pinarak Ke Dinas Untuk Kita Diskusi Bersama Jika Mengalami Kendala Natan Mawon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh